hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video pertama kita sudah berkenalan dengan objek-objek yang berkaitan dengan epanet seperti Junction, Pub, kemudian Reservoir dan lain-lain selanjutnya adalah kita langsung ke software epanetnya namun sesuai dengan video pertama kita harus ada step-step dalam pengajian epanet ini jadi step pertama adalah kita harus melakukan project setup setup di software epanetnya namun sebelum sana kita kenalan dulu dengan epanetnya oke ini saya akan buka epanet ya ini ada info epanet oke di sini saya ada software epanet ya software epanet bisa di-download di apa link yang ada di video pertama itu di kalau dilihat di powerpointnya itu ada alamat dimana kita men-download atau mencari software epanet atau di googling saja yang nanti akan kita akan ketemu dimana software ya di sini saya menggunakan versi di sini bisa klik help kemudian about ini saya menggunakan versi 2.0 ini menggunakan versi 2.0 tapi rasanya sudah ada perbaikan 2.2 ya untuk software epanet ini oke seperti software-software lain ya di ini adalah antarmuka dari software epanet ya gimana disini adalah menunya ya ada file edit view dan project dan seterusnya disini juga ada toolbar turbarnya ya ada toolbar toolbar oke kemudian yang kotak putih besar ini ya ini adalah mapnya di mana kita kita akan akan draw atau menggambar desain atau rencana atau simulasi epanet yang akan kita lakukan di dalam map ini ya ini kemudian disini ada Windows kedua itu browser disini ada dua tab data dan map disini data ini akan berkaitan dengan objek-objek yang ada di dalam network map ini kemudian seperti jangsa reservoir tank misalkan kita pilih reservoir nanti akan disini akan muncul daftar reservoir yang ada dalam map kemudian sini ada map ini kita misalkan mau menunjukkan data apa saja yang berada di map misalkan data elemasi atau diameter dan seterusnya oke terkenal view disini kita berkaitan tadi dulu oke nah kemudian untuk merapikannya kita bisa kewinah disini nih kalau kita bisa matikan atau tetap nyalakan lewat re-minimize disini ya dan gajah matikan tapi kita hanya bisa minimize oke kita bisa atur dengan klik browser atau klik network atau atur selesai kita range ke posisi awal dengan klik Windows range oke tahapan berikutnya pengenalan ada di bawah ini adalah infobar seperti infobar dimana tidak banyak info disini kita lihat sini ada auto length on artinya setup kita di project ini secara default adalah auto length atau penghitungan panjangnya saat kita menggambar pipa itu akan auto length atau automatically akan terbuat angka panjangnya ya ini ada satuannya dari terpersekan kemudian disini ada koordinatnya ya itu ini xy-nya ketika kita mau saya bergerak maka xy-nya akan ikut mengikuti koordinat dimana mouse ini bergerak oke itu ah beberapa pengenalan dari singkat ya dari beberapa antarmuka yang ada di epanet nah selanjutnya kita akan sebelum mulai tadi disini dikenalkan bahwa tahapannya adalah kita harus melakukan project setup sebelum menggambar ya menggambar networknya di epanet kita harus melakukan project setup dulu project setup ini tentunya dengan ada project setup ini akan memudahkan kita kita bisa melakukan di project kemudian kita bisa setup defaultnya disini nah oke di sini kalau yang saya kebutuhan sudah sudah terbuat apa beberapa nilai default yang sudah dilakukan ya jadi mungkin di epanet rekan-rekan masih kosong ya jadi ini adalah bebas aja misalkan untuk junction kita mau kasih ini prefixnya adalah depannya C minus nanti selanjutnya kalau kita menggambar junction j1 j2 j3 j4 dan seterusnya atau kalau nggak mau tanpa apa tanpa minus kita bisa hilangkan ruci biar reservoir saya kasih nama R berbesar R tank objek tank ya saya kasih huruf T pipe rupi pams huruf PM2 mp2 terserah ya pap kekasih pap nah increment setiap prefix nanti akan dilakukan increment satu jadi mulai dari 123 dan seterusnya jadi peloncatan setiap objek itu akan satu kerennya oke eh kemudian di sini ada properti ya ada propertis not elevation nya tang diameter defaultnya mau berapa jadi setiap kita menggambar tank diameternya akan terisi kermatis mau berapa gitu ya dan seterusnya disini palingnya berapa seterusnya enggak otolnya mohon atau off biasanya saya lakukan adalah off ya eh kemudian di sini ada hidrolik ya sini ada setting untuk hidroliknya flow unitnya sangat penting sekali kita mau ambil satuannya apa liter per second atau liter per minute nah atau Hai di sini ada banyak sekali satuan yang digunakan biasanya kita menggunakan LPS kemudian head loss formulanya menggunakan HW HW ya sini ada tinggi satuan seperti saya jelaskan di video pertama apa saja ini kita gunakan yang HW dan William untuk pipa yang dialiri cairan cairan ya yang bergerak di dalam pipa kita gunakan HW HW jadi kalau simulasi ini digunakan untuk misalkan irigasi atau apa limbah padat ya cairan padat itu mungkin bukan HW silahkan diperdalam lagi kami untuk air bersih liquid yang tidak kental atau tidak padat Hai itu menggunakan HW kemudian saya setting sini maksudnya traialnya 40 akurasi yang normal 1 dan seterusnya ya seperti ini saya lakukan settingnya dan banyak lagi namun pada basically kita cukup setting untuk LPS satuannya dan head loss formulanya menggunakan perhitungan formulanya siapa Nah jika ini sudah kita set up sebagai defaultnya kita bisa lanjutkan CFS default ini sebagai apa default new project jadi setiap kita buka project baru maka defaultnya akan ikut dari settingan yang kita telah buat jadi misalkan saya close disini ya kemudian saya buka epanet kepanet Oke saya buka epanet disini kalau kita lihat lagi eh project defaultnya disini maka ini akan sesuai setting saya contohnya saya akan menggambar terjunction disini saya akan tambahkan jangsa misalkan bisa jangsen 12345 ya lihat sini bahwa jangsennya akan increment 12 dan terusnya kemudian prefix yang ikuti setting yang saya buat Oke selanjutnya setelah selanjutnya adalah eh kalau kita lihat yaitu kalau kita sudah lakukan preparing setup project ini kita bisa lanjut ke langkah berikutnya itu menggambar network Nah untuk menggambar network kita butuh basis petanya apa ya Nah oleh sebab itu silahkan lihat di video ketiga untuk start menggambar network ini persiapan atau preparing sebelum kita menggambar network demikian terima kasih untuk epanet ini serial tutorial epanet ini semoga bermanfaat ikuti subscribe video ini atau channel ini dan temui nanti notifikasi untuk video-video tentang epanet berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati